selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini anda berada khususnya keluarga wijaya trading dan penggemar wijaya trading pada umumnya pada pagi hari ini kita lebih awal melihat posisi pasar yang mulai bergerak sudah di awal pembukaan di jam 6 tadi dibuka dengan buyer sebagai dominannya kemudian kita coba untuk analisis kita menggunakan time frame yang lebih tinggi time frame yang kita gunakan daily apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita dapatkan informasi di time frame daily perhatikan arah kecenderungan yang terdekat, arah kecenderungan yang terdekat, 3 candle terakhir dari running kita lihat, 1, 2, 3 yang pertama kita lihat volume warna hijau yang tebal dengan tanpa penolakan baik di atas maupun di bawah artinya buyer punya powerful punya momentum yang besar kemudian berikutnya seller mulai menekan karena dia sempat turun ini artinya seller mulai menekan meski pada akhirnya ditutup dengan buyer sebagai dominannya berarti ada penolakan seller yang tidak boleh kita abaikan di sini kondisi seperti ini biasanya ke depan selalu ada penolakan lagi selalu ada tekanan dari seller lagi meskipun pada akhirnya juga nanti didominasi oleh buyer kita lihat sesudahnya ini sempat juga menekan lagi meskipun masih berada di jajaran trend up atau berada di jajaran baris naik kemudian ditolak lagi oleh buyer kemudian ditolak lagi oleh seller ya ketika awalnya turun kemudian ditolak oleh buyer dan sampai di atas ternyata tidak mampu untuk naik lagi untuk mempertahankan kemampuannya buyer sudah tidak mampu lagi ini hike-nya di sana low-nya di sini kemudian tutupan dan bukaan kita lihat di sini antara tutupan dan bukaan sama atau hampir sama dengan penutupan berarti ini masuk di kategori pola doji dimana harga pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama apa yang bisa kita dapatkan informasi dari pola seperti ini ya setidaknya kita memahami pola doji pola pembalikan pola reversal maka bisa menjadi pertanda ini tanda awal bahwa market akan segera kembali atau market segera akan reversal dari naik menjadi turun dasar berikutnya sebelah kiri kita perhatikan volumenya dari tiga candle terakhir kalau kita perhatikan dari mulai tebal kemudian mulai berkurang polumenya mulai mengecil kemudian kembali lagi mengecil tambah kecil tambah kecil kemudian ditutup terakhir dengan doji semakin kecil semakin tipis kemampuan bayar maka kesimpulan awal yang bisa kita dapatkan bahwa pergerakan berikutnya berpotensi akan reversal akan turun ya meskipun nanti secara detailnya kita lihat di time frame yang lebih rendah kemudian kita lihat apakah di sebelah kiri juga ada level psikologi ketika melewati harga tertingginya kita tarik garis nah dari garis ini kita bisa lihat di sebelah kiri ternyata di sana ada benturan yang sangat kuat sekali ada penolakan yang banyak maka ini menjadi level psikologi yang atas bisa menjadi penguat bahwa di area ini market bayar tidak mampu untuk break out sehingga berpotensi akan kembali turun lagi karena posisinya ketika menyentuh level psikologi kemudian ditolak lagi kalau kita buat garis yang di ujungnya kena semua seperti ini sama ini pun posisi level psikologi dimana dia naik kemudian ditolak lagi masih berada di bawah level psikologinya sehingga ini menjadi menjadi benturan satu tadi sudah penolakan sudah berada di level psikologi nah kita coba uji lagi apakah ini benar-benar hanya sementara atau akan betul-betul reversal kita lihat dengan fibonacci dari yang utama merah masuk ke sana kemudian kita amati disitu ada area fibonacci area retracement kita arsir yang area retracement itu berada di 50 dan 61 perhatikan artinya buyer ini sebenarnya kalau kita lihat dari dominan sebelumnya dari keseluruhan warna merah yang mendominasi kemudian mencoba untuk melawan ini masih berada di wilayah retracement sehingga berada di wilayah retracement ini masih berpotensi dua-duanya karena tadi banyak benturan sudah dimulai dari candle yang terbentuk terakhir kemudian dari history yang terbentuk ini betul-betul pelemahan buyer kemudian di level psikologinya maka ini pun bisa menjadi pertanda akan segera kembali menjadi petunjuk bahwa buyer sudah berat di sana kalau kita tarik seperti ini tentu nanti untuk meyakinkan apakah ini betul-betul kuat atau tidak ya menunggu hari ini nah kalau hari ini nanti betul-betul dia turun maka besok berpotensi akan lanjut turun lagi dari gambaran awal bahwa ini adalah pergerakan di mana buyer sudah mulai lemah kemudian berada di area retracement di mana area retracement berpotensi untuk kembali jika tidak breakout ini adalah di time frame yang besar sehingga untuk selanjutnya untuk detailnya nanti untuk melihat bagaimana arah secara dekatnya dari pergerakan demi pergerakan kita masuk di time frame yang lebih rendah nanti dari harga pembukaan pun kita bisa setidaknya untuk merabah sudah ada di sana ya sementara dibuka dengan dominan warna hijau sehingga berpotensi nanti benar-benar akan turun atau merah akan melanjutkan kemampuannya meskipun kalau di time frame yang lebih rendah di H1 ini masih arah kecenderungannya naik tapi kalau kita lihat perhatikan di garis trend atau trend lainnya ini sudah di breakout oleh seller trend lain sudah di breakout yang tebal oleh seller sehingga hati-hati ini berpotensi bisa menjadi pertanda bahwa seller betul-betul sudah punya kekuatan yang besar kalau kita lihat seperti ini nah ini naik sebentar ini biasa koreksi kemudian untuk selanjutnya nanti akan bergerak turun dengan kuat nanti silakan dilihat struktur candle selanjutnya saya hanya menyampaikan potensi dan probabilitas kemungkinan di satu hari ke depan tentu kalau kita misalkan mau mengambil posisi sel ini bukan berarti kita tiba-tiba sel kalau kita terbiasa tidak masalah takutnya nanti tidak ada pengalaman di sana kemudian tiba-tiba ambil posisi sel nah ada koreksi naik nanti kita masih deg-degan untuk menguji apakah nanti betul-betul dia akan kuat turun atau tidak tentu minimal harus diuji dengan level psikologi yang terdekat dulu disini ada level psikologinya di 1782.21 sebagai area ujinya kalau nanti dia breakout di sana maka akan berpeluang turun lagi di 1780.96 setidaknya ada space sekitar 100 sekian masih terlalu dekat untuk menguji kemudian di bawah lagi ada level psikologi yang dekat lagi disana nah ini cukup jauh kalau kita ukur jaraknya dari level psikologi yang pertama sekitar 900an ring yang kemarin itu sekitar 1500 sehingga kemungkinan kemungkinannya pertama memang harus diuji dulu di level psikologi ini di area 1782 1782 1782 diuji dulu di sana kemudian nanti dia break out atau tidak kalau tidak break out kemudian kembali naik bagaimana ya harus diuji di atas lagi disitu ada level psikologi yang yang di atas yang pertama kalau dia turun tidak mampu untuk break out di 1782 maka dia akan memantul atau sideways kemudian kalau dia kuat naik tentu harus melewati atau setidaknya kalau kita ingin yang lebih kuat lagi disini ada banyak penolakan sekalian kita ambil disini ini level psikologi yang di atas yang terdekat tapi kuat sekali disana kita lihat disitu banyak penolakan banyak sekali penolakan bisa menjadi level psikologi kalau kita lihat harganya di 1788 sehingga kita ada kehati-hatian bukan berarti ketika turun nanti kita langsung sel-sel tetap kita uji apakah nanti akan kuat turunnya atau tidak apakah kuat turunnya atau tidak oke kemudian potensinya kita lihat lagi apakah disana nanti ada news berdampak besar di nanti malam biasanya di malam hari setengah delapan ada news yang berdampak besar ternyata tidak ada hanya tadi malam jam setengah satu ada ada news berdampak besar maka jangan heran atau tidak heran ketika tadi malam ini sempat bergerak sangat signifikan kemudian berikutnya tidak ada lagi kita bisa lihat murni diagnostik murni di analisis teknikal yang kita nanti jadikan sebagai acuan ini seperti ini kondisinya masih berada di area 1785 saya yakin masih akan berpotensi turun kalau teman-teman ada keyakinan dan pengalaman bisa saja nanti ambil posisi sell di sana kemudian nanti SL nya stop loss nya boleh di 1788 ini stop loss nya di 1788 ini sekitar 200 sekiannya bisa dinaikkan boleh ambil 400 500 boleh atau disini juga tidak apa-apa karena pada pada dasarnya stop loss ini untuk membatasi kerugian kita untuk membatasi atau melindungi modal besar kita nanti ketika marketnya berbalik dengan kuat kita pun bisa lakukan recovery dengan cepat atau kalau sudah kita siapkan ya sudah kita ikuti saja sistemnya kita ikuti rule kita biarkan pasarnya nanti yang berjalan ya biarkan sistem kerja kita juga jalan kalau nanti ternyata dia turun sekali lagi harus di uji lagi di level psikologi ya di area disini kita bisa manfaatkan sell ketika dia break out ya kita bisa manfaatkan sell disana ketika nanti break out dimana posisinya ya teman-teman silakan diukur sendiri mungkin ada pengukuran bisa naik turun ya bisa 1782 koma sekian intinya break out nya harus tebal dan betul-betul meyakinkan nah kalau lebih kuat lagi tentu nanti sudah harus berada di bawah atau berada jauh dari level psikologi kita bisa ambil posisi sell atau sell stop disana di 1779 ya kemudian di bawah bisa juga dengan by limit disini 1772 dikasih by limit disana ya kita boleh by limit disitu 1772 koma sekian ya sambil menunggu nanti bagaimana perkembangan struktur candle nya ya ini adalah sebagai gambaran saja sebagai pemetaan umum nanti terkait dengan entry nya silakan mengikuti kondisi uptrend kondisi terkini dari dinamika pasarnya tidak bisa kita serta-merta tanpa konfirmasi langsung entry tidak bisa ini pun sebenarnya kita berdasarkan pada tadi di time frame yang besar kemudian di bukaan yang menjadi acuan utama kita tetapi yang kita ambil tentu bukan target yang besar yang kita ambil target sesuai dengan yang pernah kita sampaikan tidak terlalu mulu-mulu ketika profit close selesai nanti kita lihat lagi ada peluang lagi entry lagi close selesai yang kita lakukan adalah memetakan kemungkinan kemungkinannya kalau nanti naik di uji lagi dia turun di uji di level psikologinya ketika dia breakout baru disitu akan terlihat seller jauh lebih kuat seperti hanya tadi malam atau kemarin kemarin kita sudah memetakan pergerakannya akan koreksi sebentar kemudian naik dan sudah tercapai disana bahkan ada yang bertanya kemarin sampai dimana kira-kira naiknya kita berikan di 1785 mungkin atau karena saya ngambil dari sebelah level psikologinya saya ngambil disini di kisaran 1789 sorry bukan di atasnya di area 1793 tadi malam ada yang banyak bertanya juga kira-kira naiknya sampai dimana saya kasih informasi gambaran 1793 ternyata ada bonus naik sedikit baru kembali lagi nah dari sana kita juga bisa melakukan analisis ulang ketika berada di atas sudah mulai naik kemudian di ujung sudah mulai mengecil juga bayernya meskipun tanpa terkoreksi tanpa ada koreksi di atas mampu di bawah kemudian ini perhatikan yang sellernya dia sempat menekan ke atas sedikit tapi ditolak dari sini sebenarnya kita bisa belajar banyak bisa memperhatikan dia sudah tidak mampu untuk naik lagi kemudian ditolak dan terbentuk volume yang mulai tebal dari volume yang mulai tebal sekali lagi kita juga bisa manfaatkan sering kita sampaikan bahwa ketika naik tidak mampu dan mulai bertolak mulai tebal volumenya kita juga bisa manfaatkan di sana perhatikan waktu perhatikan candle-candle sebelumnya kemudian sempat kemarin saya tes yang tadi malam saya tes di area di sini saya tes di area yang warna hijau ini saya tes dengan entry buy kemarin disini kita entry buy kemudian dasarnya apa dasarnya adalah candle yang bingung di sana dimana dominasi oleh buyer meskipun ada penolakan di bawah juga di atas juga kita mengambil posisi ya ambil posisi buy di sana kemudian ternyata turun ya ternyata turun namun kita lakukan recovery kita coba untuk recovery di bawah sehingga apa sehingga nanti ketika ada koreksi kita kemarin tadi malam ya kita kasih di sana buy limit kita kasih buy limit dari mana kita ngambilnya tentu dari low harga low sebelumnya atau harga terendahnya ternyata disentuh dan ada koreksi ke atas nah ke atasnya koreksinya sudah hampir mendekati harga pembukaan sehingga bisa dipastikan buyer yang di atas ruginya sudah kecil buyer yang bawah profitnya sudah besar sehingga disitu kita bisa close dua-duanya jangan di close yang profit tapi di close dua-duanya sehingga menyelamatkan yang di atas kalau pada akhirnya turun maka kita kembali pada candle yang running candlenya running tebal dengan penolakan buy berarti masih dominasi oleh turun atau sell tapi jangan diabaikan ada penolakan buyer maka tidak iran ketika dia turun lagi kemudian ditolak oleh buyer di sini level psikologi hati-hati kemudian mulai mengecil volume mulai mengecil dari dua penolakan volume mulai mengecil artinya bisa menjadi petunjuk bahwa ini akan segera reversal akan segera berbalik reversal bukan berarti dia kembali naiknya jauh yang kita amati yang kita lakukan analisis dalam kepentingan kita ini petunjuk market akan segera naik kita bisa manfaatkan untuk entry buy dengan cepat disana taking profit dengan cepat sudah selesai kalau mau profit dengan cepat modalnya harus bergerak dengan cepat apakah setelah kita exit nanti market bergerak naik atau turun lagi masa buduh itu urusan pasar jangan kita meng apa ya ibaratnya kita mendikte dari pergerakan yang ada yang kita lakukan adalah membaca ketemu disitu ada kriteria klasifikasinya memenuhi syarat saya kemudian kita entry exit selesai ya demikian juga untuk hari ini nanti manfaatkan pergerakan naik maupun turunnya jangan lupa risk management terapkan dengan baik nomor satu risk management harus betul-betul diterapkan kalau kita hanya fokus pada analisa teknikal nanti ketika berbarik kita akan kocar kacir ya demikian yang bisa kita sampaikan teman-teman mungkin nanti di di grup kita juga akan memberikan angka-angkanya kalau nanti ada waktu kita berikan angka-angkanya dimana harusnya entry buy dan sellnya kalau nanti belum sempat ya berarti kita bahas nanti malam kira-kira seperti ini yang bisa kita berikan gambaran kurang lebihnya maaf kalau nanti ada sedikit banyak yang meleset karena pada dasarnya pasar tidak bisa diperkirakan 100% atau secara mutlak hanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan maka yang utama tadi sekali lagi jangan tinggalkan risk management ya biar nanti kita tidak selalu galau tidak selalu cemas ketika pasarnya ada koreksi terima kasih selamat pagi dan salam profit doa arah doa arah selamat pagi selamat pagi selamat pagi